Bunyi kelenengan yang tadi terdengar oleh busong keluar dari sebuah kelenengan kecil yang dibunyikan oleh tangan seorang kakek tinggi besar. Kakek ini menunggang keledai kecil sehingga kelihatannya lucu sekali. Kedua kakinya yang panjang tergantung di kanan-kiri perut keledai hampir menyentuh tanah. Namun keledai kecil itu ternyata mampu berjalan cepat dan pandai pula mendaki bukit. Sambil membunyikan kelenengan, kakek ini melenggut di atas punggung keledai. Hiasan bulu di atas kain kepalanya mengangguk-angguk dan jubahnya yang panjang lebar itu melambai-lambai tertiup angin gunung. Ketika keledai itu tiba di depan Kimo Taisu yang masih duduk bersilah di bawah pohon, kakek itu mengeluarkan seruan tertahan dan keledainya berhenti. Ia lalu melompat turun dan sengaja membunyikan kelenenganya di depan Kimo Taisu sambil mengerahkan tenaganya. Terheran-heran kakek itu melihat betapa orang yang duduk bersilah itu masih saja duduk, sama sekali tidak bergeming biarpun bunyi kelenengan itu sebetulnya dapat merobohkan lawan tangguh. Tiba-tiba Kimo Taisu membuka matanya memandang kakek itu lalu tertawa bergelak, Hahaha, makin tua kau makin ugal-ugalan saja, Pat Jiusen Ong. Kakek itu terbelalak kaget. Kelenenganya terhenti dan ia membungkuk untuk memandang lebih peliti orang yang duduk bersilah itu. Seorang berusia tiga puluhan, pakaiannya tambal-tambalan dan kakinya telanjang, tubuhnya tegap, rambutnya riap-riapan, dan mukanya terselimutawan kedukaan. Kau mengenal aku? Beng kau cu, apakah usia tua sudah membuat kau menjadi lamur sehingga tidak mengenal lagi bekas calon mantumu? Hahaha, Kimo Taisu melompat berdiri. He, kau, kau, Kimo Nkwee seng kakek itu menjelajahi tubuh Kimo Taisu dari kepala sampai ke kaki dengan pandang matah, tidak percaya. Cukup Kimo Taisu saja, kau cu. Aha, jadi kaulah Kimo Taisu kakek itu lalu merangkul pundak dan tertawa bergelak-gelak. Siapa akan mengira? Dahulukah seorang sastrawan tampan, sekarang, sekarang. Seorang jembel busuk. Hahaha, alangkah akan girang hatiku kalau melihat anakku berpakaian jembel duduk di sampingmu bersyulian di bawah pohon. Ah, sayang tidak demikian jadinya. Eh, Kwee seng, menyesal sekali dahulu ada penjahat secara menggelap menyerangmu sehingga kau jatuh ke dalam jurang. Sungguh mati, ku kirakah sudah hancur di dasar jurang. Sebaiknya begitu, sayangnya watku belum mau meninggalkan tubuh yang buruk nasib ini, masih ingin membiarkan tubuh ini menderita. Pat Jiusen Ong, bagaimana kau bisa sampai di sini? Kakek itu menarik napas panjang. Semua gara-gara lusian, anak durhaka itu. Eh, apakah kau tidak pernah bertemu dengannya? Kimo Taisu menggeleng kepala, di dalam hatinya ia enggan bicara tentang bekas kekasihnya itu. Dia sudah pergi meninggalkan suaminya, General Kamsiek. Ah, alangkah untungnya kau. Kalau dia menjadi istrimu, agaknya kau pun akan makan hati seperti aku yang menjadi ayahnya. Dia pulang menceritakan bahwa dia meninggalkan suaminya, ketika aku marah-marah kepadanya, ia malah ninggat sambil mencuri kitab-kitabku. Benar-benar anak durhaka dia. Aku mencarinya sampai berbulan-bulan. Kau benar-benar beruntung dapat terlepas daripadanya. Tiba-tiba Kimo Taisu tertawa bergelak sambil memandang awan. Hahaha. Pat Jiusen Ong, kau bilang aku bahagia karena terlepas daripadanya, bukankah kau juga sudah terlepas daripadanya? Bukankah dengan demikian kita sama-sama menjadi orang bahagia? Hahaha suara ketawa Kimo Taisu bergema di seluruh hutan. Di dalam hatinya, kakek itu terharu karena ia mampu menangkap tangis hati yang terkandung dalam suara tawa itu. Maka ia pun tertawa dan berkata, Kau benar. Kita harus harayakan ini. Dua orang laki-laki, muda dan tua, tunangan dan ayah, terbebas dari rong-rongan seorang wanita seluman. Hahaha. Kita harus harayakan ini. Tunggu, aku membawa arak baik. Kakek itu lari ke arah keledainya yang makan rumput tak jauh dari situ, mengambil guci arak dari atas pelana, menuangkan arak ke dalam dua buah cawan dan membawanya kembali kepada Kimo Taisu. Mereka lalu minum arak bersama sambil berangkulan dan tertawa-tawa. Dua orang aneh di dunia Kang Ou bertemu dan kecocokan watak mereka mendatangkan kegembiraan sementara. Saking gembira, mereka tidak melihat bahwa seorang anak laki-laki melihat dan mendengar percakapan mereka. Anak ini busong. Wajahnya berubah saat mendengar bahwa kakek itu adalah Pat Jusen Ong. Kiranya orang tua itu adalah kakeknya sendiri. Tentu saja ia sudah mendengar penuturan kedua orang tuanya tentang kakeknya, ketua Bengkau yang berjuluk Pat Jusen Ong bernama Li Ugan. Dan sekarang kakeknya berada di sini, kalau mengenalnya sebagai putra ibunya, tentu akan membawanya ke selatan. Menurutkan kata hatinya, busong sudah ingin berlari pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi ia teringat akan gurunya yang lapar, maka ia lalu menurunkan buntalan pundi-pundi uang berikut apel. Dengan hati-hati dan perlahan ia meletakkan buntalan itu ke atas tanah, kemudian merindap-indap pergi dari tempat itu sambil menoleh memandang kedua orang yang masih minum sambil tertawa-tawa. Dua butir air mat menghias pipinya ketika ia teringat akan ucapan kakeknya tentang ibunya. Setelah dua orang itu tidak tampak lagi, busong lalu pergi secepatnya. Setelah harak yang diminum habis, Pat Jusen Ong melepaskan rangkulannya, melempar cawan kosong ke bawah lalu berkata, Kimo Taesu, sekarang kau bersiaplah, mari kita mengadu kepandayan. Kimo Taesu menghela nafas, melemparkan cawan kosongnya pula ke atas tanah. Pat Jusen Ong, apa pula ini? Kau tahu bahwa aku takkan bisa mengalahkanmu, dan pula, aku pun tidak ada nafsu untuk bertempur denganmu. Tidak ada alasan bagiku maupun bagimu untuk saling serang. Hahaha, tidak ada alasan katamu. Akulah yang membuat engkau terjungkal ke dalam jurang. Nah, sekarang tiba saatnya kau harus membalas dan aku bersedia melayanimu untuk membayar hutang. Aku yang membuatmu menjadi seperti ini, tak usah kau pura-pura, seorang laki-laki harus berani menghadapi kenyataan. Akan tetapi Kimo Taesu menggeleng kepala. Kenyataannya bukan seperti yang kau kira. Aku tidak mendendam kepadamu. Bukan kau yang merobohkan aku beberapa tahun yang lalu. Dan aku tahu bahwa kau tidak mempunyai niat buruk. Dahulu maupun sekarang, Pat Jusen Ong, kau seorang laki-laki sejati dan aku tidak suka bermusuhan denganmu. Eh-eh Pat Jusen Ong liugan mencela dengan suara kecewa. Siapa bilang tidak ada alasan. Bertahun-tahun aku tak pernah bertemu lawan tangguh, tanganku gatal-gatal. Kalau kau tidak mendendam kepadaku, sebaliknya akulah yang mendendam padamu dan sekarang kau harus membereskan hutangmu kepadaku. Berkerut alis Kimo Taesu. Hem, hem. Kalau begini kata-katamu, tentu urusannya lain lagi. Katakan, aku berhutang apa kepadamu. Kalau memang berhutang, tentu saja akan ku bayar. Hahaha, kau masih berpura-pura? Aku kehilangan anak, aku menderita karena anak. Semua ini gara-gara engkau dahulu menolaknya. Aku baik-baik menyerahkan dia kepadamu, akan tetapi kau tidak mencintanya dan tidak mau menjadi suaminya, maka timbul urusan seperti sekarang ini. Andai kata dahulu kau suka memperisteri dia, tentu kita semua akan hidup bahagia. Nah, penghinaanmu itu bukankah hutang besar? Tertusuk hati Kimo Taesu mendengar ini. Bukannya yang menolak, melainkan Liu Lucian. Dia mencinta Lucian, akan tetapi Lucian tidak mencintanya. Akan tetapi sebagai laki-laki, tentu saja ia malu untuk mengaku terus terang akan hal ini kepada Pat Jusun Ong. Pula, ia pun ingin sekali memperlihatkan kepandainya. Percayanya, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, tingkatnya telah maju amat jauh. Kalau sebelum masuk ke neraka bumi saja ia sudah sanggup menandingi Pat Jusun Ong, agaknya sekarang ia akan mampu merobohkan kakek sakti ini secara mudah. Dan ia pun sudah lama tidak berlatih melawan seorang lawan yang tangguh, sedangkan sekarang tiba kesempatan yang amat baik. Ia mengangguk-angguk. Baiklah kalau begitu pendapatmu, Pat Jusun Ong. Nah, aku sudah siap, kau mulailah. Wajah kakek itu berseri girang. Kepandaianku sudah maju pesat, orang muda, kawas padalah tiba-tiba ia memekik keras sekali dan tubuhnya bergerak ke depan, jubahnya yang labar itu berkibar mendatangkan angin yang dasyat. Kimo Taisu kagum. Pekikan itu mengandung tenaga KHI Kang yang hebat sekali. Dan seandainya ia tidak mengalami latihan luar biasa di neraka bumi, daya pekek ini saja tentu sudah mengendurkan semangatnya. Cepat ia menggeser kakinya, miringkan tubuh mengelap ke kiri sambil terus menghantamkan tangan kanannya dengan bantingan lengan dan tangan terbuka, serangan yang kelihatannya bertahan saja akan tetapi sebetulnya hebat bukan main karena ia telah mempergunakan ilmu silat dian sin kun, tangan kapas sakti. Deng kau cu, awas serangan balasan. Pat Jiu Sinong melihat datangnya serangan tanpa didahului angin pukulan, akan tetapi telah terasa hawa amat dinginnya. Ia menjadi terkejut dan cepat-cepat mengelak sambil melompat ke kanan. Bagus, kau hebat katanya sambil menerjang lagi. Bertandinglah dua orang sakti itu, mula-mula hanya dengan jurus satu-satu dan lambat, akan tetapi makin lama makin cepat dan kuatlah gerakan mereka sehingga tubuh mereka lenyap tak tampak lagi, yang kelihatan hanya gundukan bayangan mereka yang sudah bercampur menjadi satu dan sukar dibedakan. Sejam sudah mereka bertanding. Keduanya merasa kagum bukan main akan kemajuan lawan. Sepasang lengan sudah terasa sakit-sakit karena sering beradu, namun belum pernah pukulan mereka mengenai sasaran. Kimo Tai Su selain kagum juga mulai bosan dan khawatir. Kalau dilanjutkan, tentu seorang di antara mereka akan terluka hebat. Ia tidak ingin melukai orang tua itu, dan tentu saja tidak ingin dilukai. Akan tetapi ia mengenal pula tabiat Pat Jiu Sinong yang gemar bertanding, sukar untuk dihentikan begitu saja. Pada saat Kimo Tai Su memutar otak mencari jalan untuk menghentikan pertandingan ini, tiba-tiba Pat Jiu Sinong menyerang dengan pukulan kedua tangan berbareng sambil merendahkan tubuh. Kedua kakinya ditekuk dan kedua lengan dilonjorkan dengan jari-jari tangan terbuka, menghantam ke arah dada Kimo Tai Su. Jangan disangka ringan pukulan ketua Bengkau Ju ini. Tubuhnya yang setengah berjongkok itu dalam posisi pengumpulan tenaga dari pusat bawah perut yang meluncur keluar melalui kedua lengan yang dilonjorkan. Dengan pukulan simpanan Bengkong Tongte, sinar terang menggetarkan bumi ini, ketua Bengkau ini mampu merobohkan sebatang pohon dalam jarak lima meter hanya dengan hawap pukulannya. Inilah sebuah di antara jurus-jurus rahasia yang tak pernah ia keluarkan, yang kesemuanya ia himpun dan catat dalam kumpulan tiga kitab rahasia Sempo Chin Keng, tiga kitab pusaka, dan yang kesemuanya kini lenyap dicuri puterinya sendiri. Pukulan Bengkong Tongte ini adalah ciptaannya sendiri dan merupakan pukulan yang ia banggakan, oleh karena itu ia beri nama sebagai lambang daripada agama Bengkau, agama terang, yang ia pimpin. Jurus ini demikian hebat dan gemilang seolah-olah agama Bengkau yang merupakan sinar terang menggetarkan bumi. Karena ingin sekali memperoleh kemenangan atas lawannya yang amat tangguh ini, Pat Jiu Sin Ong mengeluarkan pukulan itu. Akan tetapi oleh karena ia diam-diam memang menaruh sayang kepada Kimo Taesu dan tidak ingin menjelakainya, maka ia hanya mempergunakan tiga perempat bagian saja dari tenaga singkangnya. Menyaksikan gerak pukulan lawan, terkejutlah Kimo Taesu. Sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, sekali pandang saja dapatlah ia mengenal pukulan ampuh. Maka ia pun cepat-cepat memasang kuda-kuda. Dengan kaki terpentang kokoh dan kuat, kedua lengannya pun ia hantamkan ke depan dengan tangan terbuka. Tak berani ia mempergunakan tangan kapas lagi, karena maklum bahwa kedua tangan lawannya amatlah kuat dan berbahaya, maka ia juga mengerahkan singkangnya untuk melawan keras sama keras. Wut, des, jarak antara mereka dekat, maka dua pasang telapak tangan itu bertemu di udara, hebatnya bukan main pertemuan dua tenaga singkang kedua orang sakti ini. Akibatnya pun hebat karena keduanya terlempar ke belakang dan terhuyung-huyung seperti layang-layang putus talinya sampai mereka terpisah sepuluh meter jauhnya. Kimo Taesu jatuh terduduk, napasnya terengah-engah dan ia cepat bersilah dan mengatur pernapasannya. Pat Jiu Senong juga jatuh terduduk, dari mulutnya tersembur keluar sedikit darah segar. Untung bagi ketua Bengkau ini bahwa Kimo Taesu juga mempergunakan tiga perempat tenaganya saja untuk menghadapi pukulannya tadi, dan karena tenaga mereka memang seimbang, maka keduanya tidak sampai menderita luka dalam. Hanya Pat Jiu Senong lebih rugi karena dia yang menyerang, maka benturan tenaga seimbang itu membuat tenaga serangannya membalik sendiri dan membuat ia menderita lebih banyak daripada lawannya. Dalam penggunaan tenaga dalam, tenaga dan napas, tidak sampai lima menit keduanya sudah melompat bangun. Hahaha, kau hebat, Kimo Taesu. Akan tetapi aku masih belum kalah. Hayo kita lanjutkan kata-kata ini diucapkan dengan wajah berseri, tanda bahwa kakek itu girang dan puas sekali dapat bertanding dengan seseorang lawan yang dapat menandinginya. Akan tetapi Kimo Taesu tidak punya nafsu lagi bermain-main dengan kakek itu. Cukuplah, kau cu. Aku harus menyimpan tenaga karena akan menghadapi lawan yang lebih tangguh daripadamu di puncak ini besok. Lain kali saja kita lanjutkan. Biarpun sudah tua, watak Pat Jiu Senong yang tak mau kalah itu masih tetap ada. Mendengar ada lawan yang lebih tangguh daripadanya, ia menjadi penasaran sekali. Hem, siapakah dia yang kau katakan lebih tangguh daripada aku? Kimo Taesu tersenyum. Memang dia cukup mengenal watak kakek ini. Maka tadi ia sengaja bilang demikian agar si kakek mau berhenti. Dia seorang tokoh baru, masih muda, agaknya kau belum mengenalnya, julukannya reja pengemis yang menguasai seluruh kai pang di empat penjuru. Hem, hem adakai ong baru, ya? Ingin sekali aku melihat macamnya bagaimana. Kau hendak bertanding dengannya? Hahaha, Kimo Taesu, kalau kau kalah olehnya kemudian aku mengalahkannya, bukankah itu sama saja dengan pertandingan kita dilanjutkan? Haha, kita lihat saja nanti sambil tertawa-tawa Pat Jiu Senong lalu berjalan menghampiri keledainya, sekali kaki kanannya diayun ke atas ia sudah duduk di punggung keledai kecil itu dan berlarilah si keledai ketika mendengar kelenengan yang dibunyikan oleh penunggangnya. Setelah bunyi itu kelenengan itu lenyap dan bayangan Pat Jiu Senong tak tampak lagi, barulah Kimo Taesu sadar dari lamunannya. Perjumpaannya dengan kakek itu sekaligus membangkitkan ingatannya kepada Lucian. Jadi Lucian telah menikah dengan Kam Si Ek, general muda yang amat terkenal itu. Jodoh yang tepat. Akan tetapi mengapa Lucian kemudian meninggalkan suaminya? Semua itu bukan urusannya, namun sukar baginya untuk tidak memikirkannya. Ia mengeluh dan membalikan tubuh. Tampaklah buntalan pundi-pundi uang, akan tetapi ia tidak melihat Bu Song. Baru sekarang ia teringat kepada Bu Song. Bu Song ia memanggil. Tiada jawaban. Ia menyambar buntalan dan melihat bahwa di dalamnya ada beberapa buah apel. Ia makin heran. Anak itu telah berhasil mencarikan buah untuknya, menaruh dalam bungkusan, mengapa lalu pergi? Dan kemana perginya? Bu Song ia berseru lebih keras. Tetap tak ada jawaban. Tidak enaklah hatinya dan mulai ia mencari-cari sambil berseru memanggil-manggil nama mulidnya. Kemanakah perginya Bu Song? Anak ini meninggalkan tempat itu sambil berlari-lari cepat setelah mendengar bahwa orang tua yang bercakap-cakap dengan gurunya itu adalah kakeknya. Ia berlari-lari terus tanpa tujuan tertentu, naik turun pegunungan. Kakinya sudah lelah bukan main namun ia tidak mau berhenti. Akhirnya dari puncak sebuah bukit kecil ia melihat atap rumah di lareng bawah. Ia berlari lagi menuruni puncak dan akhirnya karena tak dapat menahan lelahnya, ia roboh terguling di luar pagar rumah yang berdiri tanpa tetangga di lareng itu. Sebuah rumah yang sederhana, dari papan, namun bersih dan cukup luas. Bu Song merangkak bangun, memandang ke arah rumah itu. Dari bagian belakang rumah tampak asap mengepul dan terciumlah bau masakan yang gurih dan sedap. Seketika perut bu Song merontah-rontah dan anak ini menelan luda beberapa kali. Untuk dapat ikut makan masakan di rumah ini, ia harus membantu pemilik rumah bekerja, seperti yang sudah-sudah. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu memasuki pekarangan rumah. Hai ii, bocah, siapa kau dan mau apa tiba-tiba terdengar bentakan keras dan tahu-tahu di belakangnya berdiri seorang kakek yang dahinya lebar sekali, mukanya berkeriput dan memegang sebatang tongkat. Bu Song tersentak kaget. Tadi di pekarangan itu sama sekali tidak tampak ada orang, bagaimana kakek ini tiba-tiba muncul seperti keluar dari dalam bumi? Maafkan aku, kek. Aku ingin membantu pemilik rumah ini dengan pekerjaan apa saja, sekedar mendapat upah makan, katanya sambil menjura dengan hormat. Kakek itu memandang kepadanya. Matanya menakutkan, metu yang bundar dan lebar setengah melotot, mulutnya yang ngompong itu berkemat-kemit. Kau akan mengemis makanan? Kini Bu Song yang mengedikan mukanya dan pandang mata anak ini tajam melotot pula. Aku bukan pengemis. Aku mau bekerja, dan kalau tidak diberi pekerjaan, aku pun tidak sudi minta makanan. Kalau di sini tidak ada pekerjaan, sudahlah. Dengan membusungkan dada Bu Song sudah memutar tubuh hendak keluar dari pekarangan itu. Akan tetapi tiba-tiba kakinya seperti tertarik sesuatu sehingga ia terguling jatuh. Ketika Bu Song merayap bangun, kakek itu sudah berada di dekatnya dan tersenyum mengejek. Bocah, tinggi hati sekali kau. Kalau keal orang minta pekerjaan semacam caramu ini, selamanya kau takkan bisa mendapat pekerjaan. Kau bisa apa? Hem, tubuhmu kuat, apa kau bisa mengambil air dari sumber dipuncak itu dipikul kes ini? Kalau kau sanggup, akan kami beri makan sekarang juga. Girang sekali hati Bu Song. Ia tadi secara aneh terguling reboh, akan tetapi ia tidak mengira sama sekali bahwa kakek inilah yang merobohkannya. Tentu saja aku sanggup, kek. Akanku penuhi semua tempat air di sini. Tak perlu omong besar lebih dulu, sebaiknya isi perutmu sampai kenyang agar kau kuat mengambil air. Mari ikut ke dapur. Di bagian dapur rumah itu Bu Song bertemu dua orang lain. Seorang adalah wanita setengah tua, yang kedua seorang kakek pula yang tubuhnya tinggi besar dan tubuh bagian atas selalu tak tertutup pakaian. Ada pun yang wanita selalu cemberut, tak banyak cakap akan tetapi sikapnya galak sekali, berbeda dengan kakek tinggi besar yang selalu tersenyum dan sering tertawa berkelakar. Heh, AKWI, jenggot kambing. Kau datang membawa anak kelaparan lagi tegur si tanpa baju kepada kakek pertama. Ayik ih, jangan kau main-main dengan bocah ini, Ahlyong. Dia sama sekali bukan pengemis, melainkan ingin bekerja membantu kita. Aku tadi mengira dia pengemis, dia marah-marah dan hendak pergi. Ia tidak sudi diberi makanan kalau tidak diberi pekerjaan. Pernahkah kau mendengar hal seaneh ini? Kakek yang bernama Ahlyong itu memandang tajam, juga si nenek berpaling memandang. Sam Hwa, kau isilah padat-padat perut anak ini lebih dulu, baru suruh dia mencari air ke puncak. Ia berkata sanggup memenuhi semua tempat air di sini. Lucu, kan? Nenek yang disebut Sam Hwa itu mengerutkan kening dan diam-diam busong sudah merasa kecewa mengapa ia tak diminta pekerjaan di tempat ini. Agaknya orang serumah ini tidak ada yang waras. Kau makanlah dan ambil sendiri di atas meja itu, kata si nenek tak acuh. Karena yakin bahwa yang akan dimakannya itu adalah hasil keringatnya nanti, tanpa malu-malu atau ragu-ragu lagi busong menghampiri meja. Melihat nasi dan masakan-masakan masih mengebulkan asap, perutnya makin memberontak lagi. Ia segera mengambil mangkok kosong dan mengisinya dengan nasi dan masakan, lalu mulai makan dengan lahapnya. Lezat benar masakan itu, sungguh pun bahannya sangat sederhana. Busong adalah seorang anak yang sehat dan telah lama ia tidak bertemu nasi, setiap hari hanya makan buah-buahan saja, maka kini ia kuat sekali makan. Setelah ia menaruh mangkok kosong dan berhenti makan, persediaan nasi di tempat nasi tinggal tersisa setengahnya lagi. Hahaha. Malam ini kita berpuasa, AKWI kata Aliong sambil tertawa berkakakan, perutnya yang tak tertutup baju itu berguncang-guncang. Bocah ini kuat sekali makan, mudah-mudahan bekerjanya sekuat itu pula, kata AKWI sambil menggeleng-geleng kepalanya. Sem HWA muncul dari pintu. Setelah melirik ke arah tempat nasi, ia pun mengerutkan kening dan bertukar pandang dengan dua orang kakek itu. Apakah kau tidak sembrono, AKWI? Biar di aku beri buah. Anak, mari terima. Ia melemparkan sebutir buah merah ke arah busong. Anak ini cepat menyambutnya, akan tetapi ia berteriak kaget karena buah yang hanya sebesar kepalan tangannya itu terasa amat berat ketika ia sambut sehingga tanpa dapat ia pertahankan lagi ia roboh terjengkang. Akan tetapi begitu korban roboh, buah itu ternyata biasa saja, sama sekali tidak berat. Ia tak pernah belajar ilmu silat, tentu saja sama sekali tidak tahu bahwa yang membuat buah tadi menjadi berat adalah tenaga lontaram si nenek yang hendak mengujinya. Melihat busong roboh terjengkang, nenek itu dan kedua kakek menarik napas lega. AKWI lalu menarik tangan busong keluar dapur. Hayo, mulai bekerja. Itu tahang air dan pikulannya bawa keluar. Busong dapat merasa betapa tangan kakek yang menariknya itu kuat bukan main. Akan tetapi karena ia sudah menerima upahnya, ia tidak mau membantah lagi dan segera mengambil pikulan bersama tahang air dari kayu yang terletak di sudut rumah. Kek, mengapa pikulannya begini kecil? Jangan-jangan tidak kuat menahan dua tahang air, selanya sambil mengamat-amati kayu pikulan yang kecil berwarna putih. Oho, jangan pandang rendah kayu ini. Sepuluh tahang air ia masih sanggup angkat tanpa patah. Mari kutunjukkan kepadamu letak sumber air di puncak. Kakek itu mendahului berjalan keluar diikuti busong. Mendadak berkelebat bayangan dari luar pekarangan. Alangkah kaget hati busong ketika tiba-tiba ia melihat seorang kakek tua renta yang rambutnya riap riapan seperti suhunya, seorang kakek yang kedua kakinya rusak, ditekuk bersilah sedangkan dua batang tongkat yang menunjang ketiaknya menggantikan pekerjaan sepasang kaki. Siapa dia suara kakek lumpuh ini parau menyakitkan telinga. A.K.W.I. sudah memberi hormat dengan membungkuk dalam sekali sampai punggungnya hampir patah dua, Ong, ya, dia anak yang bekerja mengambil air. Kakek itu mengangguk-angguk, akan tetapi matanya menyapu tubuh busong dari atas ke bawah. Siapa namamu? Nama saya busong, kek. Kus, jangan kurang ajar A.K.W.I. menjewer telinga busong. Kau harus sebutong, ya. Busong mengerutkan keningnya. Daun telinganya terasa panas dan nyeri. Ia mengangkat muka memperhatikan kakek lumpuh. Kakek yang tua sekali, pakaiannya dan rambutnya kusut tidak karuan, masa disebutong ya? Sebutan seolah-olah kakek ini seorang raja muda. Busong yang banyak membaca tahu akan peraturan, maka ia menduga-duga. Tak mungkin orang macam ini menjadi raja muda. Ah, tentu seorang kepala rampok, pikirnya. Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa kepala perampok juga disebut T.W.A. Ong. Akan tetapi, menjadi kepala rampok juga tidak pantas. Masa kakek lumpuh menjadi kepala rampok? Karena kakek lumpuh ini tak mungkin menjadi raja muda maupun kepala rampok, maka busong ragu-ragu dan tidak mau menyebutong ya. Sudahlah, A.K.W.I., yang tidak tahu tak perlu dipaksa. Dimana nyonya muda? Pagi tadi nyonya muda bersama nona kecil keluar berkuda, mungkin seperti biasa berburu kelinci. Hem, kau keluar cari mereka. Lekas suruh pulang, ada urusan penting. Baiklah, Ong, ya. Kakek lumpuh itu menggerakkan tongkatnya dan, sekali berkelebat bayangannya lenyap ke dalam rumah. Busong melongo dan bulu kuduknya meremang. Kakek itu seolah-olah pandai terbang atau pandai menghilang saja. Ah, kalau begitu tentulah kepala rampok, biarpun tua dan lumpuh namun agaknya pandai sekali ilmunya. Ia merasa menyesal sekali. Bekerja di keluarga perampok. Celaka. Kalau ia tahu, biar diupah lebih banyak lagi ia tidak akan sudi. Akan tetapi, nasi sudah masuk ke dalam perut, dan ia harus bekerja melunasi hutangnya. Nah, di puncak bukit itu terdapat sumber air. Lihat pohon besar itu? Di bawah pohon itulah letaknya. Lekas kau pergi ke sana mengisi kedua tahang ini, bawa ke sini dan terus saja ke dapur. Alyong dan Sam Hwa akan memberi tahu ke mana kau harus menuangkan air. Kerja yang baik. Aku mau pergi setelah berkata demikian. Kakek yang bernama Akawi itu meloncat dan sebentar kemudian nampak bayangannya sudah jauh sekali seakan-akan ia lari setengah terbang. Busong menghela nafas panjang. Hebat, pikirnya. Orang-orang ini berkepandayan tinggi dan tanpa ia sengaja, ia agaknya telah terjatuh ke dalam tangan segerombolan perampok dan harus bekerja untuk mereka. Ia akan melakukan pekerjaannya cepat-cepat, memenuhi tempat air, dan kemudian segera meninggalkan tempat ini. Dengan penuh semangat busong lalu mendaki bukit menuju ke sumber air. Perjalanannya sukar, namun ia telah terlatih menghadapi kesukaran. Air jernih mengucur keluar dari sebuah goa kecil, membentuk kolam air yang tak pernah kering. Segera busong mengisi dua tahang air itu dan ketika ia memikulnya, benar saja, kayu pikulan itu dapat menahan dua tahang air, bahkan kayu ini mentul-mentul sehingga enak dipakai memikul. Hati-hati ia lalu meninggalkan tempat itu, menuruni puncak menuju ke rumah di bawah yang tampak dari tempat itu. Dahinya penuh peluh ketika ia tiba di dapur rumah. Alyong menyambutnya sambil tertawa-tawa. Latihan ini menguntungkan, tidak rugi kau, apalagi ditambah setengah bagian nasi ransum kami, hahaha. Nah, tuangkan air ke dalam kolam itu. Kaget sekali hati busong melihat kolam air yang amat besar, terbuat daripada batu. Untuk memenuhi kolam ini, sedikitnya ia harus mengambil air sepuluh kali. Selaka benar, ia tertipu. Akan tetapi apa boleh buat, nasi sudah memasuki perut, ia harus memenuhi janjinya. Hatinya mendongkol bukan main atas kekejaman orang-orang tua ini menipu dia, akan tetapi mulutnya tidak berkata apa-apa. Setelah air di kedua tahang berpindah tempat, ia lalu mendaki lagi. Menjelang senja, sudah sembilan kali ia mengambil air. Pundaknya serasa hendak copot, kedua kakinya seperti hendak lumpuh, tubuhnya sakit dan kelelahan yang dideritanya hebat sekali. Akan tetapi sekali angkut lagi kolam itu akan penuh. Ia sudah bekerja setengah hari untuk menebus hutang perutnya tadi. Hahaha, anak baik. Kejujuan dan kekerasan hatimu menciptakan keuletan yang luar biasa. Kau hampir lulus, tinggal satu kali lagi. Sebentar akan ku ceritakan kepada nyonya muda, tentu ia tertarik dan menaruh kasihan kepadamu. Dengan wajahmu Rambu Song hanya menjawab pendek, aku tidak membutuhkan kasehan orang. Lalu ia membawa pikulan kosong mendaki dukit lagi, memaksa tubuhnya untuk berjalan gagah. Akan tetapi karena memang sudah amat lelah, mana bisa ia berjalan dengan langkah tegap? Ia terhuyung-huyung dan kedua kakinya tersaruk-saruk. Hebatnya, Aliong malah menertawainya, membuat ia makin jengkel dan desakan hatinya untuk beristirahat. Beristirahat ia tekan kuat-kuat. Untuk kesepuluh dan penghabisan kalinya ia tiba di bawah pohon besar, mengisi kedua tahang itu penuh air. Biarpun masih kecil, Busong maklum bahwa sekali ia beristirahat menurutkan dorongan hatinya, ia takkan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Maka ia memaksa diri dan memikul lagi pikulannya yang kini ia rasakan bukan main beratnya, seakan-akan bukan dua tahang air yang dipikulnya, melainkan dua puluh. Baru ia menuruni tebing pertama, tiba-tiba ia mendengar suara orang. Wajahnya berubah dan ia cepat-cepat menghampiri tempat itu dengan hati-hati sekali, sejenak lupa akan kelelahan kedua kakinya. Itulah suara gurunya. Suara gurunya tertawa-tawa bergelap. Karena takut kalau-kalau Pat Jiusinong masih bersama gurunya. Busong tidak berani muncul begitu saja. Ia mengintai dari balik batu karang besar dan melihat betapa gurunya berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa di depan tiga orang laki-laki. Seorang di antara mereka bermuka bopeng penuh totol-totol hitam orang yang berdiri di tengah memakai pakaian tambal-tambalan, dan orang ketiga bermuka sempit seperti tikus. Hahaha. Kai Ong, aku sudah menduga bahwa kau tentu akan menyambutku dengan meriah, memanggil semua sekutumu. Tak bisa mengharapkan sifat jantan dari seorang pengemis. Akan tetapi aku tidak takut, Kai Ong. Kerahkan semua sekutumu untuk menjadi saksi, siapa di antara kita yang lebih kuat. Apakah kau sudah siap demikian? Dan kata Kimo Taisu, Pou Kiwi atau Pou Kai Ong tersenyum menyeringai. Kimo Taisu, kau sombong benar. Memang sahabat-sahabat baikku ikut datang karena mereka ini pun tertarik sekali mendengar bahwa kau datang. Telah lama mereka mendengar namamu dan ingin sekali menyaksikan apakan nama besarmu itu tidak sia-sia belaka. Sahabatku ini adalah Hwe A. Bin Leong, naga muka kembang, dari pantai timur, raja sekalian penjaga gunung, perampok. Ia menunjuk seorang sebelah kanannya yang bermuka bopeng. Sahabat yang seorang ini adalah Sinci Yang Haima, kuda laut bertangan sakti, juga tokoh pantai timur, raja daripada bajak. Masih ada beberapa orang sahabat baikku yang akan datang menjumpaimu. Apakah kau takut? Busong mendengarkan semua itu dengan hati bergebar. Wah, gurunya telah bertemu orang-orang jahat, pikirnya. Pada saat itu, tiba-tiba pelingah kanannya dijawab orang, Busong kaget dan melirik. Kiranya kakek AKWI yang menjiwirnya. Hayo pikul tahang air itu dan bereskan pekerjaanmu, pemalas bisik si kakek tanpa melepaskan pelingah Busong. Busong kaget dan ia cepat bangkit lalu memikul pikulannya. Ia tidak takut, melainkan taat karena tahu akan kewajiban. Tinggal sekali lagi mengantar air, kemudian ia akan lari kembali ke sini menonton gurunya. Kakek AKWI melirik ke arah mereka yang sedang bantah-bantahan, nampaknya gelisah dan menarik pelingah Busong agar anak itu berjalan lebih cepat. Setelah agak jauh dari situ, kakek itu mengomel, Anak tolol, apakah kau mencari mampus? Banyak tontonan di dunia ini, akan tetapi yang ditonton adalah harimau yang hendak bertempur melawan serigala-serigala. Gila betul. Hayo cepat dan jangan sekali-sekali kau beristirahat sebelumkah sampai di rumah. Aku jalan lebih dulu sekali berkelebat kakek itu sudah meloncat jauh ke depan. Busong sambil mengeluh di dalam hatinya memaksa diri untuk berjalan pula menuluni bukit. Istirahat yang sebentar tadi benar-benar membuat kedua kakinya hampir tak dapat dipakai berjalan. Akan tetapi ia menggigit bibir, memaksa diri untuk cepat-cepat menyelesaikan tugasnya agar ia dapat kembali ke tempat itu untuk menjumpai gurunya. Sementara itu, Kimbo Taesu masih tertawa bergelap mendengar ucapan Pou Kai Ong. Hahaha, segala rampok dan bajak. Pantas menjadi sahabat pengemis. Akan tetapi aku tidak punya urusan dengan segala macam rampok dan bajak. Aku sengaja datang untuk mengulangi tantanganku kepadamu, Kai Ong. Mari kita mulai. Ucapan itu merupakan penghinaan hebat bagi tokoh bajak dan tokoh rampok itu. Si mukabut peng Hwa Abin Leong sudah melangkah maju, diikuti oleh si kuda laut. Mereka ini belum tua, paling banyak berusia 40 tahun. Begitu tiba di depan Kimbo Taesu, Hwa Abin Leong melolos sebatang golok besar yang terselip di punggungnya, adapun si kuda laut mengeluarkan sebatang cambuk yang terbuat daripada ekor ikan peang. Keduanya berdiri dengan sikap menantang. Sanong, Raja Gunung, biarkan aku menghadapi jembel kelaparan yang sombong ini kata si tokoh bajak yang menyebut temannya Raja Gunung. Segera cambuk ikan peang di tangannya digerak-gerakan di atas kepala sehingga terdengar suara bersiutan mengerikan. Ekor ikan peang itu penuh duri-duri yang runcing, kalau sekali mengenai kulit tubuh manusia benar-benar akan mengakibatkan luka yang hebat. Bersabarlah, Hai Ong, Raja Laut. Biarkan aku menghadapinya lebih dulu. Hi, Kimbo Taesu. Aku sudah lama mendengar namamu yang baru muncul, dan dengan maksud baik aku ingin sekali berkenalan dan menyaksikan kelihayanmu. Siapa kira, kau begini sombong dan tidak memandang orang lain? Keluarkan senjatamu, biar aku Hwa bin Leong mencoba sampai di mana kehebatanmu maka kau bersikap sesombong ini. Hahaha, Raja Pengemis dibantu oleh Raja Laut dan Raja Gunung, benar-benar hebat. Segala macam Raja sudah berkumpul di sini, biarlah kuantar kalian menghadap Raja Akhirat. Tentu saja kedua orang Raja Penjahat itu menjadi marah sekali. Hwa bin Leong si Muka Bupeng yang sudah bertahun-tahun meraja lelah di hutan-hutan dan gunung-gunung, menjadi Raja dari sekalian begal dan rampok, baru kali ini merasa dipandang rendah orang. Ia membentak marah. Tanpa menanti lawan mengeluarkan senjata, ia sudah menyambar ke depan dan golok besarnya di ayun mengarah ke leher Kimbo Taesu. Wut, Siu Wut, Teringkok. Kimbo Taesu yang melihat datangnya golok berkelebat tidak mengelak, malah menggerakkan tangannya, dan dengan jari tengah tangan kanan ia menyentil golok lawan yang sedang terbang mengarah lehernya itu. Hebatlah tenaga senjilan dari Kimbo Taesu ini, karena hampir saja golok itu terlepas dari pegangan si Muka Bupeng, bahkan Raja Gunung itu terhuyung-huyung hampir roboh. Marahlah si Raja Laut melihat kawannya mendapat malu. Senjatanya yang terbuat dari ekor ikan pei yang menyeramkan itu melecut di udara, mengeluarkan bunyi berdesing dan berkelebatan diputar-putar di atas kepalanya, lalu menyambar bertubi-tubi ke arah Kimbo Taesu. Pendekar sakti ini tidak berani bertindak sembrono. Ia belum tahu bagaimana sifat senjata lawan yang aneh ini, maka beberapa kali mengelak. Gerakannya perlahan dan lambat saja, akan tetapi tak pernah senjata ekor ikan pei itu dapat menyentuh kulitnya. Setelah mempergunakan hidungnya mencium-cium di kala senjata itu lewat, Kimbo Taesu yakin bahwa senjata ini hanya mengerikan tampaknya, akan tetapi tidak mengandung racun berbahaya. Maka sambil mengelak daripada tusukan golok si Raja Gunung yang sudah mengeroyoknya, Kimbo Taesu menyambar ekor ikan pei itu dan menjepit tujungnya dengan dua jari tangan kiri. Ia menggunakan tenaga membetot sehingga ekor ikan pei itu menegang, kemudian pada saat si Raja Gunung Hwa bin Leong dengan gerang menyerangnya dari belakang, tiba-tiba ia mengerahkan tenaga betotan dan melayanglah cambuk ekor ikan pei itu ke arah penyerang di belakangnya, diikuti suara Hwa bin Leong berteriak kesakitan. Kimbo Taesu cepat membalik. Sekali merenggut ia berhasil menyambar golok kelawan yang terluka itu dan di lain saat golok itu sudah terbang dan menancak pada paha Raja Laut yang masih terlongong karena senjatanya tak dikena dirampas lawan. Ia terguling dalam saat hampir berbareng dengan Raja Gunung, masing-masing terluka oleh senjata kawan sendiri. Luka yang tidak membahayakan keselamatan nyawa, namun cukup hebat untuk membuat mereka tak mampu bertempur lagi dan harus beristirahat untuk beberapa pekan. Kimbo Taesu tidak mempedulikan lagi mereka berdua yang kini merangkak-rangkak menjauhkan diri dari situ. Ia justru menghampiri Pou Kai Ong, memandang tajam dan berkata, Sudah ku katakan bahwa aku tidak mempunyai urusan dengan segala rambok dan bajak. Mengapa kau mendatangkan penjahat-penjahat macam begitu untuk mengganggu pertemuan kita? Segala macam penjahat kecil yang tidak ada artinya, memuakan saja. Pou Ki Lui tersenyum menyeringai. Kimbo Taesu, jangan buru-buru merasa tak kabur dan bangga. Masih ada beberapa orang sahabat yang ingin sekali bertemu denganmu. Setelah berkata demikian, Pou Ki Lui lalu membalikan tubuh, menjura dan memberi hormat sambil berkata, Cui Lo Chiang Pua, harap sudi memperlihatkan diri. Dari balik pohon dan batu besar bermunculan beberapa orang dan dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya hati Kimbo Taesu melihat mereka. Di antaranya banyak yang ia kenal sebagai tokoh-tokoh sakti yang pernah menjadi lawannya, yaitu Ban Pilo Chia Pendeta Gundul Raksasa, musuh lamanya yang memang ia cari untuk membalaskan kematian bekas kekasihnya, Ang Siao Hwe Asiratu Pelacur. Orang kedua yang dikenalnya bukan lain adalah Matai Kun, Sute, Adik Seperguruan, Bengkau Cupet Jiusen Ong Liu Gan yang pernah bermusuhan dengannya akibat cemburu dan iri hati karena paman guru ini mencintai murid keponakannya sendiri, yaitu Liu Lu Xian. Ia maklum bahwa Matai Kun membencinya seperti ia membenci Ban Pilo Chia dengan dasar yang sama, ialah merenggut wanita terkasih. Selain dua orang yang merupakan tandingan berat ini, muncul pula tokoh-tokoh dunia pengemis yaitu Kim Tung Sin Yang dan Kuai Tung Tiang Lo dari Sin Yang. Di dekat Ban Pilo Chia berdiri seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, sikapnya tenang, serius, dan gagah. Dia ini adalah Lau Kiat, murid terkasih Ban Pilo Chia. Lau Kiat ini seorang petualang dari selatan yang merantau ke utara, bertemu dan dikalahkan Ban Pilo Chia lalu menjadi muridnya. Ilmu kepandainya cukup hebat, hanya setingkat lebih rendah daripada tingkat suhengnya, yaitu Bayi San. Haha, Kim Motaisu. Ku rasakah sudah mengenal mereka ini, bukan? Ataukah perlu aku memperkenalkan mereka kepadamu? Kim Motaisu tidak menjawab, akan tetapi Ban Pilo Chia tertawa bergelak. Hahaha, tak usah diperkenalkan, aku dan dia adalah kenalan lama. Kau adalah pemuda sastrawan yang tampan bernama Kue E-Sung yang berjuluk Kimo Eng dan yang sekarang sudah bangkrut menjadi pengemis jebel gila lalu berjuluk Kim Motaisu. Hahaha, kenalan lama. Orang Shik Wee ini dengan aku pun mempunyai perhitungan lama yang belum dibereskan, Po Pangcu, kata Matai Kun yang tidak suka banyak bicara. Orang ini lalu maju dan langsung menerjang Kim Motaisu dengan pukulan yang mengeluarkan sinar merah. Melihat tangan yang kemerahan itu, maklumlah Kim Motaisu bahwa Matai Kun telah dapat menyempurnakan Ang Tok Chiang, tangan racun merah, yang memang telah dimilikinya sejak dahulu. Namun, ketika ia mengelak, kagetlah ia karena dari kepalan tangan merah itu tampak uap mengepul putih yang seakan-akan menyambar mukanya dengan hawap pukulan yang amat hebat. Biarpun pukulan itu tidak mengenai sasaran, namun hawap pukulannya yang berupa uap putih itu masih merupakan ancaman hebat. Dengan kaget Kim Motaisu mencelat mundur dan mengatur sikap karena lawannya ini ternyata telah maju amat pesat kepandainya. Memang sesungguhnya tepat dugaan Kim Motaisu itu. Kini Matai Kun yang meninggalkan Bengkau, bertahun-tahun bertapa sambil menggembeleng diri sehingga ia berhasil menyempurnakan Ang Tok Chiang sedemikian rupa dan merubahnya menjadi ilmu pukulan yang ia namakan Cuwi Beng Chiang, Tangan pengejar nyawa. Kembali Matai Kun menerjang maju, dari kedua tangannya keluar hawap pukulan berputar-putar yang amat panas. Terpaksa kali ini Cuwi E. Seng menggunakan Dan Sien Kun, tangan kapas sakti, untuk menangkis karena selain tak mungkin menghadapi desakan lawan tangguh hanya dengan berkelit, juga ia ingin menguji kekuatan lawan. Ketika kedua lengan bertemu, Matai Kun kaget sekali. Ia merasa betapa tanaganya seperti tenggelam dan tangan lawan sedemikian lunaknya sehingga ilmunya Cuwi Beng Chiang tidak berpengaruh sedikitpun, sebaliknya ada hawa dingin yang menjalar dari tangannya sampai ke pangkal lengan. Oleh karena ini cepat ia menarik tangannya, menjatuhkan diri ke belakang dan bergulingan. Hanya dengan care ini ia dapat terbebas dari pengaruh Bian Sien Kun. Sambil melompat berdiri, diam-diam Matai Kun juga maklum bahwa ilmu kepandayan Cuwi E. Seng ternyata telah meningkat hebat. Maka ia bersikap hati-hati dan menyerang lagi dengan Cuwi Beng Chiang, ditujukan ke arah anggota tubuh yang berbahaya, tidak mau lagi bertanding mengadu tenaga seperti tadi. Ban Pilotsya tertawa bergelak. Huahahaha, Kim Mo Taishu. Kiranya kau telah memperoleh sedikit kemajuan, pantas saja kau berani berlagak. Kau makanlah camuk keucapan ini di susu suara ledakan camuk di udara. Tampaklah gulungan sinar hitam yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil melayang dari tangan Ban Pilotsya. Itulah camuknya yang hebat, yang terkenal sebagai senjata tunggalnya yang ampuh dan disebut Lui Kong Pian, camuk petir, terbuat daripada sirip dan ekor ular laut hitam yang hanya dapat ditemukan di laut utara, di antara gunung-gunung es. Bagus. Kalian pengecut-pengecut besar boleh mengeroyoku Kim Mo Taishu tertawa mengejek. Segera ia berkelebat, cepat menyelinap di antara garis-garis lingkaran yang dibentuk sinar camuk, kemudian membalas lawan lama ini dengan sebuah tendangan kilat. Ketika Ban Pilotsya menangkis tendangan ini dengan tangan kirinya, Kim Mo Taishu mempergunakan tenaga tangkisan lawan untuk mencelat ke arah mata ikun dan sudah mendahului orang simak ini dengan sebuah gerakan dari ilmu silat loh ikun, pengacau lautan. Demikian cepat dan tak terduga gerakannya ini sehingga biarpun mata ikun sudah cepat menangkis, namun pundaknya masih kena tampar, kelihatannya tidak keras namun cukup membuat mata ikun terlempar dan bergulingan sampai 5 meter jauhnya. Namun mata ikun memiliki kekebalan, dan tenaga dalamnya sudah cukup kuat, maka ia dapat melompat bangun kembali sambil menerjang maju dengan kemarahan meluap-luap. Pada saat itu, murid Ban Pilotsya yang bernama Laukyat sudah maju pula. Dia ini bersenjatakan sebuah tongkat dan gerakannya ternyata cukup hebat. Pemuda ini menerjang tanpa banyak suara, akan tetapi serangannya selain kuat juga sungguh-sungguh sehingga sekali gebrakan saja ia sudah mengirim serangan sampai 3 jurus. Kimo Taesu menggunakan ginkangnya menghindarkan diri dan ia belum sempat membalas pemuda silau itu karena kini kedua orang ketua Kaipang sudah menerjangnya juga sehingga dalam sekejap mati ia sudah dikurung oleh 5 orang lawan yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, terutama sekali tentu saja Ban Pilotsya dan Matai Kun. Kimo Taesu maklum bahwa lawannya adalah orang-orang pandai dan keadaannya berbahaya, namun seujung rambut pun ia tidak terjadi gentar. Sambil mengerahkan ginkangnya yang kini menanjak tinggi tingkatnya sejak ia berlatih di dalam neraka bumi, ia malah mengejek kepada Pong Kilwi yang masih berdiri menonton. Hatinya panas bukan main. Diam-diam ia kagum akan kecerdikan Raja Pengemis yang masih muda itu, yang dapat mengerahkan dan mempergunakan orang-orang pandai sedangkan dia sendiri enak-enak menonton. Aha, tikus busuk si Pong yang mengaku Raja Pengemis, kiranya kau hanyalah Raja Pengecut yang mengandalkan kawan banyak. Ia terpaksa berhenti mengejek untuk menangkis pukulan tongkat Lau Kiat yang tak dapat dialakan. Tangkisan ini disertai tenaga dalam sehingga Lau Kiat berteriak kaget dan terlempar sampai jauh bersama tongkatnya. Kemudian Kimo Tai Su sudah berkelebat lagi menghindar dari sambaran cambuk Ban Pilo Chia, sambil mengelak kakinya mencongkel ke arah Kuai Tung Tiang Lo. Orang tua yang menjadi ketua perkumpulan Pengemis di Sinyang dan sudah terjatuh ke dalam tangan Pou Kai Ong ini berteriak kaget, roboh terguling-guling dan tak dapat berdiri lagi karena sambungan lutut kanannya terlepas. Haha, Pou Kai Ong, kau tidak berani menghadapi aku, bukan? Melihat betapa dikeroyok lima lawannya itu masih dapat mengejeknya, bahkan merobohkan Kuai Tung Tiang Lo, diam-diam Pou Ki Lui terkejut sekali. Ia maklum bahwa Kimo Tai Su memang lihai, akan tetapi tidak mengira akan dapat menghadapi pengeroyokan orang-orang sakti seperti Ban Pilo Chia dan yang lain-lain itu. Kimo Tai Su, kematian sudah di depan mata masih berani mengoceh teriak si Raja Pengemis dan cepat ia menerjang maju, menggabungkan diri dengan barisan pengeroyok sehingga kini Kimo Tai Su dikeroyok lima. Akan tetapi pengeroyokan yang sekarang ini jauh lebih berat dibanding dengan tadi. Kuai Tung Tiang Lo bukanlah seorang yang memiliki kepandaian seperti Raja Pengemis ini. Begitu Maju Kai Ong menerjangnya dengan tubuh berputar-putar sehingga tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti angin badai dan kelihatannya seperti berubah menjadi belasan banyaknya. Kimo Tai Su maklum bahwa dia inilah lawan yang berat, tidak kalah berat jika dibandingkan dengan Ban Pilo Chia, malah lebih lihai daripada mata ikun. Sibuklah Kimo Tai Su sekarang. Tadipun ia sudah repot melayani desakan para pengeroyoknya dan hanya menghindar mengandalkan kecepatan gerakannya, akan tetapi sekarang pengeroyokan ditambah dengan Pou Kai Ong yang ternyata memiliki gerakan yang hampir sama cepatnya dengan dia sendiri. Betapapun Kimo Tai Su mengerahkan kepandaian, tetap ia tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Namun kelima orang lawannya itu pun terheran-heran betapa orang yang mereka keroyok itu selalu dapat menghindar dari serangan yang bertubi-tubi itu. Hahaha, alangkah gagahnya, tokoh-tokoh Kang Owi yang terkenal mengeroyok seorang lawan yang bertangan kosong Kimo Tai Su sempat mengejek, akan tetapi ejekan ini ia bayar dengan terpukulnya hinggang oleh tongkat di tangan Kim Tung Sin Kai. Sebetulnya hal ini memang tak terlakan lagi. Karena ia bicara, maka pencurahan panca inderanya terganggu. Setelah berhasil menghindarkan serangan yang lain, pada detik yang bersamaan ujung cambuk Ban Pilosia menyambar dari atas sedangkan tongkat Kim Tung Sin Kai menghantam ke arah pinggang. Tiga orang pengeroyok lain telah menutup jalan keluarnya, maka ia harus mengadakan pilihan. Menghindarkan tongkat berarti membuka jalan untuk datangnya cambuk, menghindarkan cambuk, harus menerima hantaman tongkat. Kimo Tai Su tentu memilih dihantam tongkat, karena ia maklum bahwa hantaman ujung cambuk di tangan Ban Pilosia merupakan bahaya maut, sedangkan Kim Tung Sin Kai, biarpun Lihai dapat ia atasi tenaganya. Buk. Kimo Tai Su merasa pinggangnya agak sakit, akan tetapi di lain pihak Kim Tung Sin Kai menyeringai aneh dan tubuhnya terangkat ke atas. Kimo Tai Su menggunakan kesempatan ini meluncur lewat di bawah kedua kaki Kim Tung Sin Kai yang masih terpengaruh oleh benturan tenaga dalam sehingga empat orang pengeroyoknya tidak berani turun tangan, khawatir akan mengenai tubuh kawan sendiri. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kimo Tai Su untuk melomca tinggi ke atas pohon, dan beberapa detik kemudian ia telah turun kembali ke atas tanah, tangan kanannya memegang sebatang cabang pohon itu. Hahaha, sekarang ada senjata di tanganku, majulah ia menantang dan kagum juga melihat bahwa Kim Tung Sin Kai sudah pulih kembali, agaknya tidak terluka. Tadinya ia heran karena tahu betul bahwa ketika pinggangnya terpukul, ia mengerahkan sin kang yang tentu akan membuat tenaga kakek itu membalik dan melukai isi perutnya sendiri. Akan tetapi ketika melirik ke arah Pau Kai Ong yang baru saja mengantongi bungkus merah, ia dapat menduga bahwa tentulah si Raja Pengemis itu yang mempunyai obat penawar yang manjur sekali. Kini tanpa menanti datangnya pengeroyokan, Kim Mo Tai Su mendahului menggerakan cabang pohon liu itu dan serta merta ia mainkan ilmu pedang capjit sengkiam, ilmu pedang tujuh belas bintang, yang ia cipta dan sempurnakan dengan dasar ilmu yang ia baka dari kitab perbintangan di dalam neraka bumi. Hebat sekali gerakannya ini, karena selain ilmu pedang itu merupakan ilmu pedang sakti yang diciptakan menurut pengalaman dan ilmu pengetahuan, juga memang seluruh anggota tubuh Kim Mo Tai Su sudah terlatih sehingga hawasin kang di dalam tubuhnya sudah mencapai tingkat yang sukar dicari bandingannya lagi. Cabang kayu di tangannya itu mengeluarkan bunyi seperti angin mendesir-desir, membentuk sinar kehijauan bergulung-gulung dan tampak membayang dalam gulungan sinar itu tujuh belas batang kayu. Kelihatan jelas sekali cabang-cabang ini bergerak ke sana kemari membagi-bagi serangan kepada lima orang lawan. Dengan bersenjatakan cabang kayu dan mainkan capjit sengkiam, Kim Mo Tai Su masih terus bertahan, akan tetapi tidak sepayah tadi. Kini ia mampu balas menyerang. Akan tetapi karena daya serangnya hanya satu bagian saja sedangkan yang sembilan bagian dipakai untuk bertahan, maka tentu saja serangan balasannya itu tidak ada artinya bagi lawan seperti Ban Pilo Chia, Pou Kai Ong dan Ma Tai Kun yang dapat mengimbangi. Hanya kedua orang lainnya Kim Tung Sin Kai dan Lau Kiat Murid Ban Pilo Chia yang tingkat kepandainya lebih rendah, terpengaruh serangan balasannya. Melihat ini Kim Mo Tai Su lalu menunjukkan serangan balasan kepada dua orang itu. Ketika ia mendapat kesempatan, cepat sekali cabang kayu di tangannya bergerak disertai seruan keras, tubuhnya menyambar laksana seekor burung Garuda. Kedua orang yang diserang itu tiba-tiba menjadi silau matanya oleh sinar yang menyambar dasyat. Mereka mencoba untuk menangkis dengan tongkat di tangan mereka, akan tetapi tongkat mereka seakan-akan terbetot oleh tenaga raksasa, terlepas dari tangan mereka, kemudian sinar hijau berkelebat cepat dan robohlah Kim Tung Sin Kai dan Lau Kiat, muntah darah. Beberapa orang anggota pimpinan pengemis yang kiranya sudah berkumpul di sekitar tempat itu, cepat maju menolong dan membawa mereka mundur. Hahaha, Pou Kai Ong, Ban Pilo Chia dan Matai Kun. Apakah tidak perlu kalian tambah lagi jumlah pengeroyokan Kimo Taisu masih mengejek sambil memutar cabang kayu di tangannya? Marahlah tiga orang itu, terutama sekali Ban Pilo Chia. Beberapa tahun yang lalu, ia masih dapat mengatasi kepandayan Kimo Eng, dan selama ini kepandayannya sendiri tidak berkurang, sungguh pun tenaga dalam dan hawa sakti di dalam tubuhnya tentu tidak memperoleh kemajuan karena terlalu menuruti nafsu birahinya yang tak kunjung padam. Namun ia merasa lebih unggul daripada seorang lawan semuda Kimo Eng yang kini menjadi Kimo Taisu. Ia jauh lebih tua, tentu lebih terlatih dan lebih berpengalaman. Maka mendengar rejekan ini, matanya melotot besar kemerahan, mulutnya mengeluarkan gerengan seperti beruang terluka. Tanpa berkata apa-apa Ban Pilo Chia memutar cambuknya dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga cambuk itu meledak-ledak dengan kerasnya, lalu membentuk sinar hitam yang melingkar-lingkar dan bagai hujan datang menyambar ke arah lawannya. Kimo Taisu tidak berani memandang rendah, cepat memutar cabang liu di tangannya, membentuk sebuah bayangan payung yang melindungi tubuhnya dari atas. Pung Ki Lui biarpun masih muda, namun ia belum pernah menemui lawan tangguh, maka sekali ini ia pun amat penasaran. Ilmu kepandainya adalah warisan orang sakti yang merupakan ilmu yang jarang ditemui orang di dunia persilatan, dan dalam hal tenaga dalam hawa sakti, dia boleh dibilang termasuk orang tingkatan tinggi. Ketika tadi Kimo Taisu mengambil cabang pohon itu untuk senjata, ia pun sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu sebatang tongkat pula yang ia mainkan seperti orang bermain toya. Kini melihat betapa lawan yang dikeroyok itu berhasil merobohkan dua orang kawan, ia menjadi marah dan penasaran. Pung Ki Lui berseru keras, menekan ujung tongkat yang ada tombol rahasianya sambil mencabut dan tau-tau sebatang pedang telah ia keluarkan dari dalam tongkat, pedang yang mempunyai sinar merah. Kemudian dengan gerakan yang tangkas sekali ia menyerbu, pedang di tangan kanan diputar dan tongkat di tangan kiri digerakan secara aneh. Belum pernah dalam sejarah ilmu silat ada orang mainkan pedang di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri, karena sebetulnya kedua senjata ini mempunyai gaya permainan yang amat berbeda, bahkan berlawanan. Namun Raja Pengemis itu dapat memainkannya seakan-akan ia menjadi dua orang yang memegang pedang dan toya. Hanya matai kun seorang yang tidak bersenjata. Memang bekas tokoh Bengkau ini tidak suka menggunakan senjata, hanya mengandalkan keampuhan kedua tangannya yang sejak puluhan tahun telah digembleng dan diisi hawa beracun sehingga sebenarnya kedua tangannya itu lebih hampuh dan lebih berbahaya daripada sepasang senjata. Kalau senjata tajam hanya melukai kulit dan daging namun tangan matai kun ini selain merusak kulit daging, juga memasukkan hawa beracun. Ia masih tetap memergunakan ilmu pukulan cuwi Beng Chiang yang amat hebat. Terlalu benci ia kepada Kimo Tai Su yang membuat ia kehilangan wanita yang dicinta dan kehilangan tempat di Bengkau, maka setiap pukulannya merupakan tangan maut yang akan mendatangkan kematian mengerikan. Namun Kimo Tai Su agaknya tak pernah mau membiarkan dirinya terkena pukulan maut ini sehingga membuat matai kun menjadi makin marah dan penasaran. Setelah tiga orang itu maju dengan kemarahan meluap, diam-diam Kimo Tai Su harus mengakui bahwa sekali ini ia benar-benar dihadapkan kepada ujian berat sekali. Kalau mereka bertiga maju seorang demi seorang, biarpun mereka ini merupakan lawan yang jarang dapat dicari bandingnya, namun ia masih sanggup merobohkan mereka seorang demi seorang. Akan tetapi menghadapi mereka bertiga maju bersama seperti ini, benar-benar amatlah berat karena mereka bertiga itu memiliki kepandaian khusus yang harus dihadapi secara khusus pula. Dengan pengeroyokan ini, tak mungkin dia memecah perhatian menjadi tiga untuk menghadapi mereka secara khusus, hanya dapat mempertahankan diri dan sekali-kali membalas dengan serangan yang tak berarti. Setelah kekurangan dua orang pengeroyok, tiga orang ini bukan menjadi lemah, bahkan makin kuat. Hal ini adalah karena dua orang yang telah tebah tadi memiliki tingkat jauh lebih rendah sehingga mereka berdua tadi bukannya membantu, bahkan menjadi penghalang gerakan bagi gerakan tiga orang ini dan sekarang setelah lapangannya lebih luas dan longgar, mereka ini dapat bersilat meluasa dan mencurahkan seluruh daya serangnya. Kimo Taesu terdesak hebat. Apalagi kini Banpilo Chia menyelingi ayunan cambuknya dengan pukulan Heksi Chiang, yaitu pukulan beracun dari tangan pasir hitam yang hanya setingkat lebih lunak daripada tangan Cui Beng Chiang milik Matai Kun. Bukan ini saja, juga Pong Kai Ong menambah permainan tongkat dan pedangnya dengan serangan air ludah. Luar biasa berbahaya dan menjijikan sekali Kher bertempur si Raja Pengemis ini. Akan tetapi air ludah yang kadang-kadang ia semingurkan dari mulutnya itu benar-benar tak boleh dipandang ringan. Ketika Kimo Taesu kurang cepat mengelak sehingga ada air ludah sedikit mengenai betisnya, terasa panas seperti terperci air mendidih.